Baik Bapak Ibu, saya dengar kabar sedang masa kehilangan motornya. Jadi saya kasih tahu resepnya, kalau hilang motor, maka salah dua rakaat sholat hajat. Setelah salah dua rakaat sholat hajat, lalu berdoa kepada Allah. Dengan adab-adab berdoa, menguji Allah, mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersolawat kepada Nabi Allahumma Sabi'ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian mengucapkan zikir Nabi Yunus tujuh kali. Ucapan tujuh, boleh sepuluh kali, boleh lebih juga. Lalu berdoa, Ya Allah kalau motor itu masih milik saya, kembalikan. Kalau bukan rezeki saya lagi, maka ganti yang lebih besar. Amin, itu doanya. Kemudian jadi gantinya mobil, berganti-ganti bentuk yang lain. Makanya bapak-bapak juga kalau hilang istri, doanya begitu, Ya Allah, istri saya pergi. Kalau istri itu masih milik saya, pulangin. Tapi bukan milik saya lagi, ganti yang lebih cantik. Ini doanya sudah diamalkan oleh Sulek Enti Sutisna. Karena diamalkan oleh Sulek, langsung pakul. Jadi langsung Allah ganti yang lebih baik lagi. Subhanallah. Saya sebetulnya baikin lakai Sulek. Jangan diambil hati. Baik bapak-bapak itu. Jadi jangan macam-macam, jangan kedukun. Gak perlu nanya-nanya kedukun. Saya juga kadang heran, orang hilang motor nanya ke saya. Kira-kira ustaz motor saya itu masih di bandar Lampung, apa udah keluar. Emang saya dukun gitu. Yang bisa ngejar aku motor. Jadi, kalau kita kehilangan sesuatu, ucapkanlah, Wa inna lillahi wa inna ilayhi raja'ud. Nah, langsung.